Dua oknum petugas kepolisian terseret dalam kasus kematian wanita berinisial MP yang ditemukan tewas dalam tas di Berestagi Kebupaten Karu, Sumatera Utara. Di reskrimung Polda Sumut, Kombes Pol Sumariona mengungkap dua anggota polisi itu mengetahui soal pembunuhan korban. Namun keduanya tidak melaporkan kasus tersebut kepada pimpinan kepolisian. Dua oknum polisi tersebut berinisial CF dari Polres Pematang Siantar dan HP dari Polres Simalungun. Hal itu disampaikan Sumariono dalam konferensi pers di Mapolda Sumut pada Senin 28 Oktober 2024 malam. Sementara itu Sumariono memastikan kedua anggotanya telah ditindak tegas karena melanggar kode etik. Selain itu, Polda Sumut menyatakan telah menangkap lima orang pelaku pembunuhan MP. Namun masih ada dua pelaku lainnya yang belum tertangkap. Sebagai informasi, kasus ini bermula setelah polisi menerima laporan penemuan mayat wanita di dalam tas pada 22 Oktober 2024 lalu. Setelah melakukan penyelidikan, polisi menangkap lima pelaku termasuk dua oknum polisi pada 25 Oktober di Pematang Siantar. Pelaku utama di balik pembunuhan ini bernama Joe Frisco yang merupakan kekasih korban. Sementara dua pelaku lainnya berperan membantu Joe Frisco membuang mayat korban. Menurut polisi, korban dibunuh saat berada di rumahnya di Kecamatan Siantar Timur pada Minggu 20 Oktober 2024. Polisi menduga motif pembunuhan tersebut berkaitan dengan kekerasan seksual. Atas perbuatannya tersebut, Joe Frisco telah ditahan di Mapelda Sumut. Ia dijerat pasal 351 ayat 3 cumto pasal 55 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. B ersat sudah tersebut berkaitan dengan kekerasan sebagian berkaitan dengan kekerasan seksual. Pemikas Amvergainya Pilotan perubatan